Inilah kondisi pohon setinggi hampir 10 meter di jalan Raden Saleh samping Mall BTM Kecomatan Bogor Tengah Kota Bogor yang tumbang saat cuaca ekstrim melandau wilayah Bogor pada Rabu sore. Sejumlah petugas damkar, tagana, kepolisian, dan dinas terkait berupaya mengevakuasi batang pohon yang menutupi separuh ruas jalan. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah otista menuju empang maupun sebaliknya terpaksa direkayasa bergantian agar tidak terjadi kepadatan di jalur tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dari peristiwa ini. Kita antisipasi kerjasama dengan BBBD dan itu, dan juga tanggap bencana. Mungkin kita butuh pemendingan waktu sekitar 30 menit lagi supaya arus nanti sudah bisa alis. Namun demikian, kita akan sama-sama sampaikan bahwa jalur ini cukup rawan untuk dilintasi. Nanti kita upayakan kelihan arus sempurna rekayasa sehingga jalur yang orang-orang menurut bisa mengevapkan. Dalam sepekan ini, kota Bogor dilanda cuaca ekstrim. Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang serta petir kerap terjadi. Warga diminta tetap waspada dan menghindari lokasi-lokasi yang dianggap rawan menimbulkan bencana. Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan. Terima kasih telah menonton!